jangan-jangan-jangan banget disitu aditya ada gak emang di Quran ada gak? tidak ada yang mengajarkan kawin kontra dalam Islam itu tidak ada tapi kalau kita mau bicara tentang ini tentang kawin kontrak ini teman-teman pada tau gak? siapa sih yang punya ide pertama kali tentang kawin kontrak ini? pada tau gak siapa yang punya ide pertama kali? nah itu dia masih buta ini Muhammad aditya tau? paditya siapa paditya? Muhammad ada orang namanya Muhammad oke begini kalau masalah anisa 24 begini jangan itu bos jangan bos ini banyak yang nonton ini dilihat publik banyak loh itu penistaan sih itu nanti kenal jangan-jangan aditya baca ayat 24 itu seterum baca surat Al-Quran Pak Aditya di S4 ayat 24 aditya jangan-jangan 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 aditya ada gak emang di Quran? ada gak? ada tidak ada yang mengajarkan kawin kontrak dalam Islam itu tidak ada itu kalau bagian itu terus coba saya baca coba saya baca ini ya iya KS4 ayat 24 ya dan dalam kurung dan dalam kurung diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya apa sahaya? sahaya ya ya hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan alat atas kamu berarti kalau yang tawanan perang kalau belum bersuami itu ketetapan ketetapan boleh ya dan dihalalkan bagimu selain dalam kurung perempuan-perempuan yang demikian itu juga kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk bersinar oh ya jelas kan ayat itu kan sahabat jangan lupa di paditia ya kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk bersinar maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka diberikanlah mas kawinnya oh karena kenikmatan jadi mas kawin itu untuk kenikmatan ya ya diberikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban oh ya karena kenikmatan ini saya baca luluh-luluh pada itu ya maka karena kenikmatan yang telah dapatkan dari mereka berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai satu kewajiban jadi wajib tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling melakukannya setelah ditetapkan sungguh alam maha mengetahui maha bijaksana itu bagaimana itu pengertiannya paditia oke itu kan disuruh menikah dalam kotek menikah apa itu dengan hartanya artinya dengan apa iya sebentar ini saya mau ceritain asal lusus iya itu jelas saya jelaskan dulu dengar dulu itu udah ngarang itu karena itu yang diselesaikan dengan kawin muta ada jiberan lagi dosen yang diribukan itu udah udah ngarang logis ya dia gak tau ilmunya itu jarang ngarang ngarang dulu saya kasih tau menurut itu ngarang itu menurut menikah itu sesuatu yang buruk atau hina atau gimana saya tanya sementara kamu itu lahir dari ibu bapakmu apakah anda akan mengatakan perlihatan itu sebuah yang aib coba jangan lari kesana di ini kita analogi kesitu ini udah saya tanya saya tanya apa kemenurut anda itu orang menikah itu sesuatu yang aib oke coba jelasan kita ya oke sementara anda itu lahir dari hasil permintaan kamu diambil orang tua anda itu sesuatu yang aib tapi ngabar aditya kita kembali ke ayat quran ini ya coba dan dihalalkan bagimu dihalalkan bagimu selain dalam perempuan perempuan yang temujian itu itu selain buddha ini artinya jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berjina menikahi dengan harta alasannya supaya alasannya ya bukan untuk berjina betul kan iya kan lho kan saya karena ini kan ngutip ayat al-quran kamu coba baca dan dihalalkan bagimu dan dihalalkan bagimu maksudnya ada jadi malah bingungkan orang sekarang saya tanya dulu menurut anda itu pernikahan itu sebuah ikatan suci atau sebuah yang kait sementara ini lahir ini bukan ikatan suci kalau menurut saya ini bukan ikatan suci karena apa mengandalkan harta oh gitu ya berarti orang tua anda menikah itu melahirkan anak tidak suci seperti anak bukan anak suci begitu ya orang tua ayat 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 ayatnya saya tidak saya hanya membaca ayat kitab sucimu ini yang jika kamu berusaha dengan nartamu untuk menikahinya berusaha dengan berarti berarti kalau bapakmu tidak ada harta menikahi ibu kruh terus anda makan apa gitu nikah berdasarkan ikatan cinta suci paham orang menikah itu ikatan suci ini baca ayatnya ayatnya baca ada enggak disitu disebutkan nikah karena cinta suci di ayat ini dia sempat ini 24 ini Anissa 24 ini ada enggak kalimat nikah karena cinta suci ada enggak 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 saya tanya anda itu nikah itu sesuatu yang sejati-jati kita lari jangan-jangan lari jangan-jangan lari ini kita bicara di ayatmu ya kita sucimu benar-benar anda bilang bahwa permasalahan kabin kontrak di di tempatmu enggak ada tidak diperbolehkan kita bukan lu ayatnya ada dalilnya ada terus kamu muter-muter lagi kamu muter-muter lagi cinta suci segala macam teteh pengek kampret segala macam ini ndak ada kalimat cinta suci tidak ada yang ada adalah kamu menikahi dengan usaha harta-harta pendamu dihalalkan kalau kamu tak menikahnya di sini ada dikatakan ada dikatakan kaitanya terakhir sini apa-apa jauh-jauh-jauh-jauh kok-jauh kok tolong sebentar saya itu maksud kau kira dengan harta tukar kau kira dengan ada malah dengan coba lagi dulu dulu karena gak logis nih otak nih kawan ini kamu tahu konsep dasar menikah kamu baik-baik saya jelaskan kamu jangan asal ngomong sekarang kamu saya runut dulu kamu satu-satu konsep dasar menikah apa jawab dua satu-satu jangan kamu bikin kesepakatan konsep dasar menikah makanya saya tanya dulu kamu pelan-pelan ayo-ayo sekarang logika kamu mau jalan saya tanya menurut kamu harta yang dimaksud itu harta yang bagaimana begini Aditya ini sudah ditilih tahu kau kawin kontrak sama kawin mutah di dalam Al-Quran apa bedanya saya tanya kamu dulu mana ada kawin kontrak di Al-Quran kawin mutah sama kawin kontrak sama gak kawin mutah aku bilang itu yang dipersuarkan oleh Profesor yang mengadakan mengambil dokter yang diributkan itu itu dia sudah jelas ada di Al-Quran mana ada saya juga tidak mutah kawin mutah itu makanya kau Aditya kalau ngomong itu referensimu jelas supaya kau saya sudah nasihat keberapa kali supaya jalan asal bunyi asal bacot kawin mutah yang diteliti Profesor siapa namanya lupa yang di Universitas apa itu yang diributkan itu ya harus terlalu namanya lah buku resesing aja saya lupa karena saya gak mau mempermasakkan tapi dia mengambil mengambil dokternya itu lihat aja itu di Google nanti dapat kawin mutah apa disertasi dokter yang dari Universitas apa itu kawin mutah itu sama dengan kawin kontrak dari Yayan Jogja Yayan Jogja itu coba yang diributkan itu kau makanya Aditya saya selalu nasihatkan kau suruh bicara logika tapi lebih banyak bacotmu kalau aku nasihatkan kamu selalu lebih banyak ngomong ini bukan penistiran ini bukti nyata diam dulu kau kau kan selalu makanya mana ada dalam islam kawin mutah kawin kontrak kita ada sekarang saya saya tanya kamu ini sudah dibuktikan yang mengambil disertasinya yang diayat yang diributkan itu bahwa adanya kawin mutah itu itu bagaimana kamu bisa jauh itu sudah disertasi loh soalnya dokter oke saya dit dit saya bacakan ya kawin mutah pengertiannya apa menurut mas Sabsyah nikah mutah atau nikah kontrak atau lebih dikenal dengan istilah kawin kontrak adalah pernikahan dalam tempo masa tertentu menurut masa Syah nikah mutah adalah pernikahan dalam masa waktu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan pernikahan tersebut sudah tidak berlaku lagi nah sekarang saya bertanya menurut Syah seperti ini tapi menurut Suni ya Syah itu kan tidak Islam menurut Syah juga Suni juga tidak Islam jadi dua-duanya tidak Islam kira-kira seperti itu ya negara Iran itu dan Hamas itu semua itu adalah Syah semuanya nah apakah mereka tidak Islam yang negara Iran negara itu Hamas yang kemarin itu semua itu Syah nah mereka mengatakan Suni juga tidak Islam jadi siapa Islam kira-kira seperti itu jadi saya hanya membacakan ya silahkan teman-teman boleh dilanjut kalau masalah sebentar dulu saya tambah sedikit kalau masalah Anda menanyakan masalah kawin tadi ya banyak Syah ya tapi kalau Anda yang menanyakan apa perbedaan Asia di Suni mungkin sedikit saya bawa perbedaan Asia di Suni itu sangat panjang sekali tidak apa tidak perbedaan bukan perbedaan antara Kristen dengan Katolik tidak sangat panjang sekali kenapa Syah juga mengatakan itu ada videonya di referensinya dari Ustaz Tandul Somat ada videonya dan masyarakat kita sudah dikuas tuntas sambil Ustaz Tandul Somat kita ya bahwasannya si A itu mempercayai Al-Quran itu belum sempurna itu satu menurut si A itu karena Al-Quran yang ada ini belum sempurna pakai dulu yang ada ini karena apa yang akan lebih sempurna akan turun lagi gitu loh ya kan itu satu perbedaan kita itu jadi mereka itu masih mengharap Al-Quran atau belum lagi karena yang ada ini dianggap apa-apa belum sempurna mereka pakai dulu yang sempurna itu biar dulu saya jawab biar dulu saya jawab kalau ini kalau Anda mau bertanya kalau saya tanya jangan tanya ke saya saya kalau saya tanya sama kamu Syah itu agama Islam ya atau tidak apanya ya tadi saya jelaskan perbedaannya yang kedua itu kalau saya untuk menjawab iya dan tidak itu tidak semoga itu begini loh maksudnya yang penting disini sebentar dulu yang penting disini saya jelaskan saya jelaskan perbedaannya perbedaan yang kedua itu kita selisih tadi kamu mengatakan kawin kontrak itu adalah yang menganut Syah silahkan tanya ke sana jangan dipotong dulu makanya tadi kamu mengatakan beberapa kali saya dengar yang menganut kawin kontrak atau mutah itu dianut oleh Syah agama Islam tidak menganut kawin kontrak berarti kaum Syah itu bukan agama Islam kan begitu jadi kalau kamu memberikan statement yang didengar oleh ratusan orang tolong dicerna dengan baik-baik tapi kalau kamu berkata jujur oh iya ini loh kelemahan dari beberapa pengadut ini ini harus kita koreksi teman-teman semua umat Kristen inilah menjadi kendala menjadi hutang negara ini beberapa saudara-saudara kita yang ada di puncak di bokor itu diperbudak oleh seks dan itu menjadi kendala untuk kita perbaiki ke depan teman-teman mohon saran dari teman-teman seharusnya seperti itu bukan ada debat seperti di warung kopi jadi kejujuran itu yang saya harapkan saya juga tidak membantah itu anut yang anut anda tapi sebagai anak bangsa perempuan-perempuan wanita-wanita yang di puncak yang di sana itu itu juga anak bangsa kita saya juga tidak mau rela dimadu kawin kontrak pergi ke Arab sana nyaman sebagai anak bangsa saya prihatin terlepas dari agamanya karena saya bagian dari mereka gitu loh Mas Hadid silahkan lanjut Mas Hadid dan faktanya faktanya Arab-Arab yang ada di puncak Bogor sampai Cianjuri itu orang-orang Arab Saudi bukan orang Iran fakta nih fakta lagi juga faktanya memang di Bogor sama di Cianjuri itu rupanya Arab apa ulama-ulamanya kan itu apa sunni semua gak ada siah disitu Aditya tolong dulu kamu berusaha bicara itu bicara mendengar kamu itu makanya gak pintar-pintar mendengar saya nanti kamu supaya pinter supaya jangan nasib ngomong ya lanjut supaya kamu tahu ya itu udah jelas kawinmu tak ada di Al-Quran itulah yang diributkan makanya saudara Timothy tadi mikir yang benar kita bukan mau menjelekkan tapi ini satu kenyataan hidup patologi sosial yang terjadi di Cianjur dan Bogor kita tidak tidak menjelekkan agama Islam membicarakan ini seperti dibilang Timothy kita prihatin anak bangsa kita bukan mengatakan karena dia Islam tidak tetapi kebetulan itu ada tertulis di Al-Quran S4 ayat 24 itulah juga yang diributkan oleh profesor yang mengadakan desertasi di ya ini tuh kawin muta itu karena dia bilang kawin muta itu kalau menurut dia jinah tapi diributin semua orang dikerubutin dia kan sampai dia dibully karena dia jujur sekarang kau mengadakan statement yang ngaroro kidur sedangkan ilmiahun sudah berbicara tapi kau berbicara tanpa konsep dasar sementara kau sering berbicara tentang logika jadi makanya saya tidak benci sama kau aditya saya sayang tapi tolong kalau berdiskusi itu berdasarkan referensi prem opo kita tuh jelas yang melakukan penelitian tentang amin muta itu dosen iain dokter abdul ajis iya makanya saya biang sama kau jadi kita ini bicara sekali lagi kami disini berbicara sebagai warga negara indonesia prihatin dan sedih itulah kelebih karena kami mengasihi masa warga kami rakyat kami negara kami dibikin oleh hanya untuk songgokan begitu kau belum pernah kan ke Bogor sana atau ke Canjur sana saya sudah kesana masuk masuk hotel itu ngumpul kayak apa mereka sekasian dibikin kayak ayam ayam peliharaan tapi ini bukan asal ngomongan ini sudah kenyataan kita lihat saya sudah observasi ke sana oke saya menunggu soalnya saya mundur ini saya mau saya sebentar kenapa ini ajaran syiah terasa tidak ini ajaran islam karena di qurannya ada sehingga pejabat-pejabat sana segan untuk melarang karena apa kalau mereka berani melarang dengan keras maka mereka akan didemo penistakan agama ya oke begini kalau memang itu ajaran syiah saya yakin sejak mulai muncul pemerintah kabupaten bokor sampai cianjur itu akan rame-rame melarang kegiatan transaksi seperti itu pasti kalau memang itu ajaran syiah karena indonesia kan musim suni tetapi ternyata ada pembiaran karena apa ya mereka takut kalau melarang akan dituduh akan didemo penistakan agama karena apa ini kan melibatkan para DII ya para petugas KUA jelas ini ya ustad-ustad itu jelas mereka yang ngawinkan walaupun saksinya saksi-saksi bodong semua kan pengatuan si bunga itu kan di media online kan saksinya saksi-saksi bodong tetapi ada ustad-ustad ya ada petugasnya sedikit saya tahu begini saya mau saya saya maaf ya ini sedikit saja saya tahu apapun tadi yang Anda katakan baik dari Kimran tadi ya dan di sini juga tadi kebanyakan narasumber itu termasuk yang memakai seragam apa itu tadi ya apa tarnya ya rata-rata mengaku itu karena kebuncara itu satu berarti disini yang sering pengalaman kebuncara ini siapa itu satu terus yang kedua itu itu saya saya rasa diran tidak bisa membedakan orang-orang dengan orang persia orang-orang sama dengan persia itu serumpun mirip-mirip siapa itu diperhatikan kamu mulailah berusaha mengakui orang yang pintar yang bisa mengakui kesalahan itu orang yang hebat orang yang tidak terdiri dari berbagai macam negara ada dari Kuwait dari Arab Saudi ada dari Iran ada dari Turki kumpul di sana namun itu makanya aku bilang kalau kamu dengar adik biasa kan budaya mendengar supaya kamu pintar jangan terus disayang ngebacot tapi referensi kurang akhirnya kau dipermalukan oleh setiap Aib Abba jadi biar di sini di sini saya tinggal sholat dulu ya saya di sini oke silahkan silahkan jadi gini gini kalau boleh saya tambahin ya sebentar saya di sana tinggal hampir 20 tahun yang saya lucunya Pak miras itu semua tidak ada itu kita temukan gitu lho beberapa tahun terakhir ini tapi perkawinan kontrak ini bisa terjadi contohnya bir aja di sana susah kita cari bir bir bintang pangker tapi kalau misalnya ada nanti orang-orang Arab ya ini semua super-super travel ini bisa mengusahakan dari orang-orang lain gitu nah akhirnya apa kadang-kadang saya pribadi selama tinggal di sana itu nanti orang Arab itu buka kaca kiri kanan dia tekuk itu minuman alkohol itu sambil teriak-teriak kadang-kadang saya bicara sama mereka apa kita gak malu seperti ini saya bilang gitu biarin aja lah yang penting tidak mengganggu itu kan udah merusak pemandangan saya bilang gitu kadang-kadang terserang sampai mereka pesta kambing guling ya itu bebas gitu tapi kalau kita nanti mengadakan suatu acara acara apa ini nah itu yang gak saya terima gitu loh sementara acara itu jelas ya kan contoh gak usah jauh-jauh lembah karmel di puncak ditata disitu pedagang orang pribumi tukang bubur nasi uduk ya kalau kita ke lembah karmel rekreasi ke sana panti itu kan panti panti sosial tapi di dalamnya itu ada gereja katolik gede itu berapa kali di demo tapi ini gak pernah di demo nah ini dimana tanda tanya saya gitu minuman keras dibasmi tapi perlakuan seperti ini gak dibasmi itulah yang saya tambahkan dikit ya bro saya tambahkan dikit ya teman-teman ya beberapa tahun lalu saya istri dan mertua saya ya berkunjung ke teman-teman mungkin yang di Jakarta tahu lah taman bunga ya taman bunga nusantara ya teman-teman ya terus setelah itu setelah puncak ini ya taman kaparia panas sedikit lagi ada lagi taman apa namanya yang terus ada apa namanya taman yang luas sekali terus jarang lagi taman Cibodas ada iya ada lagi terjun air nah saya taman Cibodas kalau itu ya saya lihat dengan mata kaparia sendiri satu keturunan orang Arab mengganding dua istri wanita dan istri itu adalah orang orang kita sendiri dan mereka memotong ganding satu utuh saya sendiri dengan ini saya bersaksi ini ya tapi sudah lama beberapa terima kasih